Selanjutnya kita copot bos jarum skepnya atau rumah jarum skep ya Caranya kita bisa gunakan pilot jet tadi ya dan tank untuk mendorong keluar Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kikon channel lofisial Kali ini saya akan berbagi cara mengganti repair kit karburator Mio Sporti Gunanya untuk mengembalikan performa karburator Cara ini lebih sip untuk mengatasi bahan bakar supaya tidak gampang boros ya Yakni dengan mengganti komponen repair kit karburator itu sendiri Oke teman-teman tonton terus video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum subscribe Supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi ya Lebih bersemangat lagi untuk berbagi informasi, trik dan tips Putar dunia otomotif khususnya roda 2 ya teman-teman Baik teman-teman kita buka dua baut tutup pakumnya Gunakan obeng kembang ya atau obeng plus Oke lalu kita copot 4 baut mangkok bensinnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian lepaskan pelampungnya Baik ini jarum pelampungnya Dan ini pelampungnya ya teman-teman Selanjutnya copot nozzle-nya Atau main jet Berikutnya sepuyar juga kita lepaskan ya Atau pilot jetnya Oke Kemudian setelan angin kita lepaskan juga Baik teman-teman selanjutnya kita copot pos jarum skepnya Atau rumah jarum skep ya Caranya kita bisa gunakan pilot jet tadi ya Dan tank Untuk mendorong keluar Seperti ini Oke Lalu selanjutnya membran dia pragma Kita lepaskan juga Kita akan bersihkan membran sini Di rumah membran sini ya Baik selanjutnya kita semprot dengan karbo cleaner Untuk membersihkan ya Mumpung lagi dibongkar Sebelum repair kit baru kita pasang Baik teman-teman saatnya kita pasang repair kit barunya Kita buka kemasannya ya Dan inilah komponen karbo yang akan mengganti Daleman karbo yang lama Oke kita mulai dari noise Atau main jet Main jet ini kita ganti yang bagian atasnya saja ya Karena bagian bawah main jet ini tidak tersedia dalam kemasan Ini main jet bagian atas yang diganti ya Kita kencangkan Kemudian nanti kita pasang disini setelah pilot jetnya terpasang Ini pilot jetnya disini Kita pasang dulu bus atau rumah jarum skepnya yang tadi kita lepaskan ya Kita dorong Kita cek dulu kepresisiannya ya Baik mantep ya teman-teman Tidak oblak begitu Baru soalnya Baik kita pasang Kemudian kita gunakan jarum pembuangan bensin ya Jarum pembuangan bensin buat mendorong masuk ke dalam Seperti ini Selanjutnya pilot jet kita pasang ya Ini pilot jet yang lama Baik kita pasang Selanjutnya main jet yang baru kita pasang Berikutnya membran dia pragma Kita pasang juga teman-teman Membran ini juga tidak ada dalam paket ya Dalam kemasan Maka kita pasang yang lamanya saja Yang lama kita pasang lagi Jangan lupa pernya ya Oke berikutnya pelampung dan jarum pelampungnya Jangan lupa pernya Selanjutnya kita tutup Ini karet sealnya tidak perlu diganti ya teman-teman Karena yang lama masih bagus Simpan saja buat cadangan nanti ya Karena karbu itu rutin ya Karburator itu pasti rutin untuk diservis Dan bagian sini ya Karet sini pasti dibuka tutup-buka tutup Jadi yang lama kita simpan saja Oke selesai Baik selanjutnya jarum setelan angin Kita pasang ya Jangan lupa o-ring dan pernya Jangan sampai tertinggal Berikutnya kita ganti jarum pembuangan bensin Ini yang baru ya Oh ngeblur Kita fokuskan dulu Oke selesai Kemudian ini Baut setelan gas kita ganti Kita ambil ringnya saja ya Oke selesai Lalu berikutnya kita ganti jarum skepnya Ini yang kuning yang baru ya teman-teman Sepasang dengan bosnya Yang sudah kita cek sebelumnya Yang sudah kita pasang lebih dulu Kita pasang ringnya Kemudian masukkan ke dalam Seperti ini Lalu pair dan penahan jarum skep Kita pasang juga ya Oke Kemudian kita tutup Terima kasih telah menonton! Berikutnya yang terakhir ini Bagian cok ya teman-teman Letaknya berada di bagian ujung cok Ya kabel coknya Oke yang ini Yang akan kita ganti Kita fokuskan dulu kameranya Oke seperti ini Dan karetnya kita pasang Baik teman-teman Mas bro mas bro Proses-proses dimanapun anda semua berada Itu saja video kali ini ya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Untuk memperoleh notifikasi Video-video lain di channel ini Mohon maaf jika ada salah-salah kata Salah ucapan Salah penyampaian dan lain sebagainya Jika ada sesuatu yang benar Itu semata-mata kehenak Allah subhanahu wa ta'ala Dan jika ada kekeliruan Kesalahan itu murni dari diri pribadi saya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton